Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk para DJS Lover, Risan Lover, para Rakyat Amor Dimanapun Anda berada Alur cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar Rebong dan Sandrina Malam hari ini Bang Mimin ingin memberikan kabar yang sangat-sangat mengejutkan ya para sahabat Ternyata inilah sosok seorang wanita yang akan menjadi pesainggulan Tuh kira-kira siapa ya para sahabat Namun sebelum kita kupas Yang baru menemukan channel ini untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya Terima kasih Baiklah kabar pertama disini Bang Mimin ingin memberikan kabar Dan inilah reaksi para fan ya saat bertemu dengan idolanya Yaitu babang ganteng kita yaitu Bapak Re ya para sahabat ya Untuk kira-kira untuk para sahabat DJS Lover Kalau Bapak Re lewat di depan kalian gimana nih reaksinya Re lewat cuma sekelebatan doang Tapi auranya bintang banget ya Pokoknya berdamage banget ya para sahabat Nah bisa Bapak Re lewat Ini pada histeris ya para fan tuh Pokoknya auranya sangat-sangatlah bintang sekali ya Kayak motor asya deh Iya nggak sih Bukan motornya rasa warnanya hitam Kalau nggak salah ya Kemungkinan itu adalah motornya salah satu kru ya para sahabat Kira-kira mau kemana nih Bapak Re apa mau menjemput Ibu Sandrina ya para sahabat kira-kira Kemudian yang selanjutnya disini yaitu Sedang digonceng si Gemma ya Tampaknya disitu Nah disitu terakhirnya ada kata-kata Reibong Seperti itu ya Mimin mau tanya gimana reaksi kalian Kalau ada artis lewat di depan kalian Kalau Mimin sih pasti jejeritan Nggak karuan kayak di video ini ya Siapa tuh Mimin Nggak jelas soalnya itu adalah re ya para sahabat Sedang digonceng ini ya si Gemma Nah tapi tadi ada salah satu fan tadi Ngomong di akhir itu Reibong Seperti itu ya Auto pingsan apalagi yang lewat artis pemain DJ Ah mati gue langsung dikubur kayaknya Sampai-sampai sesek nafas kayaknya Aduh pokoknya para rakyat Amor ini Tidak bisa mengalihkan pandangan sedikitpun dari Bapak Regita ini ya Tuh pokoknya berdamage sekali para sahabat ya Semoga saja ini hari ini lancar selalu ya Sampai hari esoknya di malam ini juga ya para sahabat Kemudian yang selanjutnya disini Ini adalah sosok Yaitu bakalan jadi pesaingnya si Wulan Kira-kira siapa nih Tuh tampak lucu sekali ya Di saat si Reibong atau si Joko sedang dirayu seseorang cewek Si Wulan ini ngambek ya atau cember Tuh pokoknya bakalan seru ya dari jendela SMP nantinya Akan ada pesaing Wulan atau dari pengganggu Wulan ini ya para sahabat Untuk menghadapatkan hatinya si Joko tuh Kira-kira Bapak Joko ini bisa terayu gak ya Sampai dibacain puisi seperti itu loh Siapa nih kira-kira Nah ini adalah salah satu Eh tapi itu real life itu si Claudia ngefantau sama Ray Ternyata si Claudia ini sebelumnya adalah fan fanatiknya si Reibong ya para sahabat ya Nah disini terjadilah Di sinetron kemudian dia sebagai perayu ya para sahabat ya Tuh kata salah satu kru suruh jauh-jauh loh dari Reibong Tuh kok bisa seperti itu ya Tapi kata Claudia tuh ganteng banget sih Bapak Ray ya Apa ini gak usah deketnya Ray Kok Ray sih Hey WK WK please ini ngakak banget ya Ini adalah salah satu ru atau beberapa kru ini ya para sahabat ya Ternyata bilang seperti itu Tuh pokoknya makin seru aja nih untuk next episode Nah makanya semua para DJs lover harus nonton nih Bakalan seru ada kejutan-kejutan yang akan dinantikan dari jendela SMP ya Badewee siapa yang bilang jauh-jauh loh Gak usah deketin Ray gak kedengaran sorry Disitu yang bilang seperti itu Sepertinya Om Ucil ya para sahabat ya Itu Om Ucil adalah salah satu kru dari jendela SMP nih Kru kayaknya bukan Gema ya Kali suara Gema udah tua gitu para sahabat ya Pokoknya makin seru aja kita harus nonton dari jendela SMP Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Min sampaikan Untuk kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom ku Sampai jumpa lagi